Untuk mengetahui jenis kelamin si kecil secara jelas, Anda mungkin harus menunggu hasil USG sekitar minggu ke-16 sampai ke-18 kehamilan. Meski begitu, mungkin saja Anda dan suami sudah tidak sabar untuk mengetahui jenis kelamin bayi di dalam kandungan, sehingga mencoba cara lain. Salah satunya dengan mencari tahu ciri-ciri yang sering dipercayai masyarakat. Dilansir dari laman babygaga.com, berikut ciri-ciri hamil bayi perempuan yang sering dipercayai masyarakat. 1. Bentuk perut saat mengandung si kecil Ada satu teori yang menyebut bahwa jenis kelamin dari bayi yang dikandung oleh bunda dapat diketahui dari kondisi perut bunda. Secara spesifik, hal ini dapat dilihat dari bentuk perut yang menonjol lebih lebar ke masing-masing arah. Meski belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan hal tersebut, banyak bunda yang mempercayainya karena seringkali terbukti pada bayi yang dilahirkannya. 2. Posisi si kecil terasa pada pusat perut Tahukah bunda, posisi si kecil di dalam kandungan ternyata dapat mengisyaratkan karakter serta jenis kelaminnya. Secara khusus, ciri-ciri hamil bayi perempuan bisa dilihat dari posisinya yang pada umumnya akan berada tepat di sekitar pusat perut. 3. Morning sickness yang buruk Setiap dari kita tentu saja memahami bahwa morning sickness akan menjadi tantangan khusus saat memasuki trimester pertama. Namun, ketahuilah bahwa morning sickness yang terjadi dengan sangat buruk mengindikasikan si kecil berjenis kelamin perempuan. Pasalnya, kondisi yang parah tersebut disebabkan oleh kadar estrogen yang lebih tinggi, di mana teori ilmiah berpendapat bahwa mengandung bayi perempuan dapat meningkatkan estrogen yang lebih tinggi. 4. Permasalahan kulit Untuk sebagian perempuan, kehamilan mungkin menyebabkan efek kulit yang glowing. Namun, pada kasus tertentu, bunda yang memasuki trimester pertama dapat mengalami permasalahan kulit seperti kulit berjerawat hingga kulit berminyak. Hal ini disebut mengindikasikan si kecil berjenis kelamin perempuan karena pada umumnya, kondisi kulit bunda yang mengandung bayi laki-laki cenderung lebih bersih dan tidak bermasalah. 5. Ukuran payudara yang berbeda Salah satu perubahan yang akan terjadi saat bunda memasuki trimester pertama adalah perubahan bentuk payudara. Salah satunya, bunda dapat menemukan ukuran kedua payudara besar sebelah. Dilansir dari Madeformong, hal ini mengindikasikan si kecil berjenis kelamin perempuan. Biasanya terjadi apabila payudara sebelah kiri bertumbuh lebih cepat dan besar. 6. Perubahan suasana hati yang berlebihan Sebuah teori mengemukakan bahwa perubahan suasana hati yang berlebihan mengindikasikan harapan bunda untuk memiliki seorang anak perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh American Pregnancy, tentu hal-hal yang berputar di hati dan pikiran berperan besar dalam menentukan jenis kelamin bayi. 7. Perubahan suasana hati